Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah masyarakat misalnya mereka sudah mengetahui mereka menempati zona merah seperti itu, mereka bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan agar bisa meminimalisir jika bencana terjadi seperti itu Pak? Tergantung jenis bencananya, kalau longsor katakan, rawan longsor, rawan banjir, itu kan daerah-daerah yang bisa kasat mata terlihat. Artinya kita bisa melihat, oh saya berada di tebing, di lereng-lereng yang mudah sekali longsor sudah kelihatan. Saya tinggal di bantaran sungai berarti sering terjadi banjir dan sebagainya mudah dikenali. Tetapi kalau gempa, sesar dan sebagainya, di permukaan nggak kelihatan. Yang terlihat hanya di peta-peta saja, itu pun belum tentu semuanya bisa membaca peta. Jalur sesar itu seperti apa dan lainnya. Nah, makanya tentang pemetaan itu menjadi penting. Memang skala 1 banding 250 ribu seluruh Indonesia, peta rawan long gempa bumi itu sudah tersedia. Nah, tugas pemerintah daerah adalah mendetilkan. Ya, tentu dalam hal ini kalau seluruh Indonesia harus didetilkan dengan namanya mikro zoning. Pemetaan secara mikro tentu akan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tetapi prioritaslah, di Indonesia itu ada sekitar sesar aktif, ada sekitar 80 sesar-sesar yang ada. Ya, daerah-daerah tersebut yang hendaknya oleh pemerintah daerah dipetakan. Kemudian hasil peta tadi didiadikan dasar di dalam implementasi tata ruang. Menjadi bagian tata ruang, kemudian implementasi tata ruang terkait dengan building code. Artinya building code itu ketika membangun di suatu tempat tersebut dengan karakteristik ancaman gempanya seperti saat itu, maka harus didesain secara khusus. Sehingga building code itu semua di tempat pasti akan berbeda-beda. Menyesuaikan dengan peta mikro zonasi yang ada tadi. Pak Stopo, maaf saya potong Pak. Pak Stopo, maaf saya potong. Ini menarik sebetulnya pernyataan Bapak tadi, ada beberapa sesar di seluruh Indonesia Pak ya. Ada sekitar 80-an sesar. Oke, kalau disebutin satu-satu mungkin ini banyak sekali. Yang tidak ada sesarnya itu di wilayah mana Pak? Tidak ada sesar ya kemungkinan di Kalimantan Pak. Kalimantan khususnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu relatif aman. Kalimantan hanya di sekitar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang bagian timur itu masih ada ancaman gempanya meskipun levelnya menengah. Oke, artinya dari Aceh sampai Papua kecuali Kalimantan itu sangat rentan sekali dengan gempa-gempa yang bisa terjadi kapan saja? Iya, betul. Jadi ancaman gempa, yang pertama dari zunas subduksi. Artinya pertemuan lempeng tektonik dari Hindia, Australia, dan Eurasia yang terus bergerak aktif. Gempa-gempa di situ memang besar. Tetapi karena jaraknya jauh, itu seringkali menimbulkan dampak secara signifikan juga tergantung dari magnitudenya. Oke. Kemudian juga ada sesar. Sesar yang besar seperti yang ada di Sumatera itu ada namanya sesar Sumatera. Mulai dari Bandar Aceh sampai Lampung, sepanjang Bukit Barisan. Sedangkan sesar-sesar lokal seperti yang terjadi di Pidijaya ini, sebenarnya sesar lokal itu hanya cabang dari sesar Sumatera tadi. Oke. Jadi sesar tadi, apalagi gerakannya, akan suatu bergerak. Iya, Pak. Stop point-nya menarik sebetulnya. Sesar cabang saja, dampaknya itu bisa sampai seperti yang kita lihat sekarang. Saya nggak ngebayangkan kalau sesar yang besar itu akan terjadi, gempanya akan seperti apa. Nah, apakah semua sesar ini sebetulnya sudah berhasil dipetakan oleh kita, termasuk juga yang cabang-cabang tadi, atau sebetulnya masih banyak sesar-sesar lain yang belum terdeteksi atau belum terdata? Yang tidak terprediksi pula. Belum semuanya. Belum semuanya dipetakan. Makanya tadi saya sampaikan, kita perlu memerlukan pemetaan-petahannya, skala mikronya. Oke. Jadi tadi kalau peta skala 1 banding 250 ribu sudah dipetakan oleh badan geologi. Kemudian kita memerlukan peta-peta yang sifatnya mikrozoning, yang itu dijadikan building code di dalam proses pembangunannya. Oke. Nah, oleh karena itu perlu segera dipetakan. Dalam hal ini, badan geologi, BMKG, Kementerian PU, sudah berusaha juga membuat peta mikrozonasi. Tetapi tadi belum semuanya, belum semuanya berhasil kita petakan. Nah, tugasnya kalau menurut undang-undang, itu menjadi tugas pemerintah daerah harusnya yang membangun atau menyusun peta tadi. Itu ada targetnya nggak sih, Pak? Artinya kan gini, jangan sampai kita sebetulnya menghindari zona-zona merah yang tadi Bapak sebutkan, tapi karena memang tidak ada informasi tentang itu, pada akhirnya kita membangun di sana. Ada target nggak dari entah undang-undang atau dari pemerintah pusat bahwa pemetaan soal ini, ini harus selesai kapan seperti itu? Tidak ada, ada target. Ya, kita sih inginnya makin cepat, makin baik. Karena tadi juga konsekuensinya di masalah biaya. Oke. Di masalah biaya, karena untuk memetakan dalam mikrozonasi tadi, perlu riset, perlu penelitian yang cukup detail dan memerlukan biaya, tenaga ahli yang cukup banyak dan sebagainya. Artinya itu yang menjadi kendala saat ini ya, Pak Setopo? Ya, tentu kita harus memerlukan. Ya, salah satunya adalah kita memerlukan beberapa prioritas. Mana yang harus kita dahulukan? Tentu terkait dengan berapa banyak masyarakat yang teresiko tadi. Nah, oleh karena itu menjadi prioritas. Yang takal penting adalah bagaimana ketaatan kita, tata asias terhadap peta yang sudah ada. Nah, ini yang paling lemah. Mungkin bikin peta, bikin sistem peringatan di ini, itu gampang selama ada anggaran, saya rasa bisa jalan. Tetapi setelah menjadi peta, kemudian betul-betul diimplementasikan, ini yang masih lemah. Oke, Pak Setopo, ini kan menarik tadi, Pak Setopo. Tapi ya, tidak ter... Sejak 2004, sejak tsunami aja itu terjadi, tadi Anda mengatakan juga bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat itu meningkat sangat signifikan. Tapi di sisi lain juga, di 2016 ini tadi Anda mengatakan juga bahwa tingkat kesadaran yang meningkat signifikan itu sebetulnya masih jauh dari harapan seperti itu ya, Pak ya. Itu rentangnya selama 12 tahun ini, ini apa yang belum dilakukan supaya mereka itu yang pengetahuan tadi itu betul-betul bisa menjadi sikap begitu, Pak? 12 tahun kan waktunya lumayan lama nih. Apa yang belum dilakukan? Itu kalau saya sampaikan secara nasional ya, secara nasional. Tapi kalau kita melihat perlokasi, sudah banyak daerah-daerah yang lebih baik. Jadi pemetaan tadi sebenarnya adalah satu bagian dari penyelenggaran penanggulan bencana, mulai dari perencanaan, kemudian regulasi pendidikan, termasuk dalam pemetaan, kemudian ketika terjadi bencana, kita melakukan seperti apa secara cepat, pasca bencana, dan sebagainya. Di berapa daerah sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Capaian kita, sebenarnya kesadaran kita, mengenai arti penting, ya masih cukup lemah. Masih lemah ya? Tadi saya sampaikan, memang, kita memang mengalami permasalahan-permasalahan. Anda bisa menanyakan kepada BBD, anggaran BBD itu, rata-rata untuk perah bencana, rata-rata anggarannya hanya 0,02 sampai 0,07 persen dari APBD-nya. Di satu sisi, menyiapkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, tetapi ya terkendala tadi. Oke, baik. Ya, mungkin ke Pak Risaluan, Pak, responnya. Selamat siang, Pak Topo. Pak Topo? Ya, langsung saja Pak Topo. Agak delay, Pak Bang Indepakai. Ya, selamat siang. Saya mau tanya, Pak. Ini kan beberapa kali kita pernah diskusi juga tentang, saya pernah menanyakan yang pasal 15 tentang fungsi komando. Fungsi komando BNPB di dalam penanggulan bencana hanya berlaku untuk tanggap darurat dan pasca bencana. Nah, sebetulnya, ini berdasarkan yang Pak Topo sampaikan tadi, itu kan sebetulnya kita punya banyak sekali evidence base untuk mengambil policy selanjutnya. BNPB sebagai satu badan yang bersifat nasional, itu tidak harus hanya mengambil keputusan untuk di satu tempat, tapi pembelajaran di tempat lain. Jadi, Pak Topo, ini kok tadi lihat-lihat di undang-undang, ini ada ketentuan pidana sebetulnya, yang mengatur bahwa pidana itu bukan hanya bisa diterapkan pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, ternyata untuk prabencana juga ada, Pak, yang berkaitan dengan, itu disebutkan di pasal 75, tapi berkaitan dengan pasal 40, pasal 39, dan pasal 35. Ya, intinya kalau misalnya ada pembangunan dilakukan di tempat yang berisiko, dan itu akhirnya mengakibatkan korban jiwa, itu ada pidananya, Pak. Ini gimana, Pak, kira-kira, Pak, penjelasan, Pak Topo? Ya, tentu menyangkut pidana-pidana semua sudah diatur, ya. Jadi, di dalam ini yang penting adalah begini, BNPB dan BPD memiliki fungsi komando itu pada saat darurat. Seperti sekarang yang terjadi di Bidijaya, kita melakukan fungsi komando, mengkomando seluruh potensi yang ada, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lainnya, di bawah komando agar penanganan darurat menjadi lebih baik. Untuk prabencana, tanggap pasca bencana, fungsinya adalah pelaksana dan koordinasi. Nah, tentu dalam hal ini, ya, kita bisa melakukan koordinasi dan kita sampaikan sesuai dengan Purtu Puliu masing-masing, mengenai pidana dan sebagainya, ya, selama pasal-pasal dalam undang-undang tadi kita tetapkan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, ya, tentu akan mengurangi faktor-faktor resiko tadi. Kan ada data yang sudah cukup banyak tadi, ya. Artinya ketika data itu sudah tersedia, sementara tidak dilakukan aksion apa-apa, nih, di tingkat pemerintah daerah, ya, ini jadi masalah sebetulnya. Itulah upaya mitigasi, sebetulnya, salah satu upaya mitigasi. Jadi informasinya sudah ada, tapi aksionnya nggak ada. Ini berarti kan ada dua hal sekaligus, kesiap siagaannya dan mitigasinya, ya. Jadi, saya kira mungkin bisa, makanya saya sempat usul ke Pak Topo agar ada fungsi komando, artinya jangan sampai dipidanakan, tapi diperintahkan agar melakukan suatu tindakan untuk mencegah korban jiwa terjadi. Gitu Pak Topo, kurang lebih? Ya, tapi kan kita juga memiliki ada regulasi yang lain, undang-undang dan kewenangan yang lain. Kita sudah tahu daerah zona merah, katakan, dari, katakan, gunung apilah di Merapi sana. Kalau menurut aturan regulasi yang ada, memang tidak bisa untuk dijadikan permukiman. Nah, kita bisa merekomendasi, tetapi di satu sisi, kadang masyarakat sendiri memang tidak mau untuk dipilih lokasi. Mereka tetap tinggal di situ. Demikian juga ketika perizinan-perizinan yang akhirnya membolehkan berada di zona merah tadi, ya kewenangan ada di pemerintah daerah, jadi ada regulasi-regulasi lain di luar undang-undang nomor 24 tahun 2007, meskipun mencantumkan sanksi-sanksi dan lainnya tadi, juga ada keterbatasan. Jadi dalam hal ini ada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, baik itu karena faktor alam maupun faktor antropogenik, karena ulah manusia tadi. Kita inginnya ya daerah zona merah itu, ya kalau bisa, tidak berkembang menjadi permukiman yang padat, atau kita batasi. Tetapi ya tadi, ketika kita laksanakan, itu melewati kemenangan-kemenangan dari otoritas pihak lain. Oh, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut, Pak Rizalwan, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Lansetok masih akan kembali usai jeda.